Pemirsa Fedrik Leonardo berhasil mempersembahkan medal imbas pertama Indonesia dari cabang olahraga panceteming nomor speed putra di Olimpiade Paris 2024. Prestasi tersebut membuat orang tua Fedrik Leonardo senang dan bangga. Bahagian terpancar dari orang tua Fedrik saat ditemui di Gang Harapan, Jalan Tanjung Raya 2, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Di rumah terpampang sederet medali dan piagam ketika ikut sejumlah kompetisi panceteming. Ayah Fedrik mengaku sangat senang dan menyebut beraih emas olimpiade sudah menjadi cita-cita putra kebanggaannya. Ia menambahkan Fedrik selalu minta didoakan setiap habis latihan. Bahkan Fedrik pada dunia olahraga panceteming sudah terlihat sejak masih duduk di kelas 2 SMA. Ya sangat senang sekali lah, karena ini kan memang yang dicita-cita kan juara di Paris itu, di Olimpiade Paris. Setiap hari, setiap habis latihan selalu minta didoakan. Jadi kami semua sekeluarannya ini berdoa lah untuk Fedrik itu supaya bisa dapat meraih menerima kasih. Kita yang meraih menerima kasih olimpiade itu. Terima kasih. Terima kasih.